yuhuuu anybody home nah hari ini kami lagi piknik nih di depan aku ada sebuah apa ya sebuah pantai yang cucok cucok banget coba ya nah nah inilah suasananya dari pantai ini pantai ini gak jauh dari rumah ya hanya satu kilo lah ya nah disini hari ini banyak sekali orang-orang datang kesini untuk piknik termasuk kami tuh kami membawa apa tuh namanya kursi-kursi makanan dan bisa deh sampai sore aku sempat ketiduran disana jadi aduh enak banget gitu something like healing you know jadi hanya dengerin sound dari wave dari ombak-ombak itu dengerkan suara burung seperti itu dan juga ngeliatin anak-anak kecil-kecil mandi ngeliatin orang-orang mandi ngeliatin orang-orang jalan gitu which is biasanya kalau hari minggu kami gak gak ini sih ya gak gak apa tuh gak 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 mempergunakan HP kayak gitu nah jadi ini cocok banget kan ya ini serasa kayak kita itu kayak punya pantai sendiri gitu loh cik bener gak sih nah jadi ini sekarang tanggal 11 ya 11 April nanti tanggal 13 sampai 15 itu adalah Songkran ya Songkran di Thailand apakah Songkran itu Songkran itu adalah sebuah festival begitu jadi Songkran tersebut harinya tidak bisa atau tanggalnya gak bisa dipastikan kenapa ya karena mereka masih kayak apa ya mungkin mempersiapkan gitu ya jadi Songkran itu tanggal 13 sampai 15 April tetapi secara prakteknya mereka akan apa ya bukan 3 hari tetapi dalam waktu 1 minggu itu mereka merayakan festival ini biasanya Songkran ini sangat-sangat ditunggu oleh wisatawan kayak gitu nah kalau mau lihat Songkran yang benar-benar Songkran itu ada di Chiang Mai gitu jadi kan rumahku ini kan di Thailand aku tinggal di dua negara di Belanda sama di Thailand ya jadi kalau di Bangkok kayak gitu rame juga sih karena di hari itu Songkran itu orang pada tembak-tembakan pakai pistol air chin gitu kenapa karena kan kalau Songkran itu jadi mereka itu setiap Songkran mereka membersihkan patung-patung Buddha gitu kan mereka membersihkan patung-patung Buddha kemudian air dari patung-patung tersebut ditaruh di ember kemudian mereka buat untuk menyemprot orang-orang yang lewat dengan air tersebut sehingga mereka berpikir bahwa dengan air tersebut mereka terbekat terberkati begitu ya jadi kalau Songkran itu jangan pakai baju bagus ya kalau Songkran harus punya pistol-pistolan itu pistol air dan belinya juga jangan pas harinya itu akan gila banget harganya kalau sudah gitu Songkran juga pakai bajunya yang biasa aja yang jelek-jelek karena pasti akan basah terus jangan pakai ini jangan pakai HP karena pasti HPnya juga bakalan akan rusak kayak gitu nah jadi mereka percaya bahwa air itu untuk setelah mereka apa ya bekas mencuci patung-patung Buddha itu mereka percaya bahwa kehidupan itu akan berperganti jadi setiap keyakinan sebenarnya ada ya kayak gitu-gitu ya jadi kita nggak bisa yang berpikir aneh itu nggak bisa karena kita kan mengenal oh ya kepercayaan kita ini dari orang tua ini ya kan jadi ya adanya seperti itu ya seperti itu gitu jadi inilah Songkran di Thailand aku baru pertama kali ini Songkran di Thailand but I don't know we have a look tomorrow or 13 we go somewhere or not but I really curious really oke lihat lagi ke depan aku ya karena disini sepi banget very quiet karena aku juga mau mandi disini ya jadi sekelilingnya itu kayak gini oh my god look at this jadi kalau aku mau everyday aku bisa datang kesini tapi memang apa ya airnya itu kan pastinya akan berubah-berubah dia ini airnya biru kelihatannya ya kan karena kan birunya itu pasti dari langit dong tapi ketika didekatin itu warnanya itu warnanya ini apa tuh kayak ini lumpur-lumpur gitu loh biasanya dia cantik banget terus ini banyak jellyfish you know jellyfish ya jadi kalau kena kena badan tuh gatel oh ya disini tuh ada sun flies ya itu jangan sampai deh kena di Thailand kalau kalau pas mandi jangan sampai kena sun flies itu biasanya mereka datangnya tuh jam 5 sore kalau sampai kalian kegigit atau kita kegigit itu bengkak selama satu minggu dan itu apa ya cairan di dalam yang digigit itu sama sun flies itu itu bernanah sakit banget sumpah ada yang sampai pingsan loh ya kalau banyak ya karena karena mereka punya apa ya punya tusukan mereka tuh punya ini loh tusukan di mulutnya itu kayak jarum sumpah mungkin terus mereka ngasih ini ya ngasih kayak passion gitu ya kayak racun gitu ya jadi inilah yang bisa aku share kepada kalian bagus banget disini dan aku mau mandi I don't know because maybe to I don't know I like it to swim but look at this jadi airnya tuh kayak berlumpur-lumpur dia eh berlumpur-lumpur kan tuh terus airnya tuh gak gak ini jauh banget lihat Jin disana ini kan dia bibir pantainya kan disini ya kan nah terus itu dia jauh banget airnya jadi aku pengen mandi sebenernya cuman kalo licin banget gitu aku tuh paling takut ular ya maun terus aku merasa kayak ih kakekku kayak licin-licin gitu loh oke lah jadi aku mau I don't know mungkin aku mau lari sebentar karena untuk mengurangi kegemukan oke 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 deh gitu aja ya salam buat kalian semua dan selamat berpuasa semoga puasanya apa ya kelar sampai akhir dan semoga kita semua selalu sehat dan semoga kita semua diberikan ke apa ya panjang umur gitu aja deh oke aku mau mandi dan aku mau buka iniku bikini mulai oke i i i i i i i